Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Soalnya emang menurut pengakuan warga nih Sifat dari kakak beradik ini tuh beda total Gimana ya mungkin itu juga karena usia mereka Yang lumayan jauh jaraknya Si kakak itu katanya lebih pendiam Dan lebih dewasa gitu kayak gue Sementara adiknya Lebih cepat seplos dalam berbicara Dan memang beberapa kali Para warga ini sering mendengar Kalau si kakak beradik ini Itu suka bertengkar pakai suara tinggi Tapi pada saat itu ya warga ini mengira Percasokan mereka itu dalam konteks wajar-wajar aja Namanya kakak adik Kalau berantem-berantem Tiap-tiapkan gitu yaudahlah Apalagi mengingat sikap adiknya ini Yang memang dirasa suka frontal Kalau ngomong Dan biasanya kakaknya nanti ngalah Digim aja Pokoknya baik gitu lah kayak gue Pokoknya gitu Nah tapi kalau mereka lagi gak berantem nih Warga itu melihat mereka berdua ya akur-akur aja Makannya berdua Kadang adiknya juga bantuin kakaknya kerja Ya istilah kakak adik banget lah Jadi memang tidak ada penadugaan sama sekali Atau menyangka si adik ini bisa Sampai segitu teganya ngebunuh si kakak Sampai pada hari Rabu kemarin tuh Di tanggal 8 November Eh 18 November 2020 Pemilik kontrakannya nih ceritanya Emang ide aja mau bersih-bersih Soalnya menurut si pemilik kontrakan Kan kakak beradik itu tuh udah pergi ceritanya Udah selesai lah mereka kontrak disitu Sekitar 2 hari yang sebelum hari Rabu Berarti ya sekitar Sabtu atau Minggu kali ya Detailnya gimana juga kita kurang paham Apakah ini sistem kontraknya Kalau udah selesai emang pergi aja Atau disitu ada adegan pamitnya dulu Tapi yang pamit tuh adiknya doang Ya walaupun yang pamit adiknya doang Sebagai pemilik kontrakan Itu juga menurut gue yang gak bakal curiga-curiga amat kali ya Atau kan ada perwakilan yang pamit gitu maksudnya Paling cuman nanya kakak lu dimane gitu doang Gak bakal kepikiran loh kok kakaknya gak ada janjanda Kakaknya dibunuh Ya kali Ribet banget otaknya kalau begitu kan Yang jelas di hari Rabu itu Sekitar jam setengah 3 sore ya gengs Bapak Sukiswo selaku yang punya kontrakannya tuh Diminta sama istrinya Buat benerin toilet di dalam katanya mampet soalnya Ya sekarang bersih-bersih juga Soalnya kan tadi abis ditinggalin tuh kontrakannya udah kosong Eh pas masuk rumah Si bapaknya nih heran Kok ada beberapa ubin yang beda ya Jadi motif sama warnanya tuh beda sendiri gitu gengs Secara dia yang punya kontrakannya pasti dia ngerti dong Kayaknya kagak ada yang pernah ganti-ganti ubin deh Terus ini kenapa tau-tau bisa beda Curiga dong Nah kalau ini curiga wajar ya Pas dia coba ketok-ketok gitu Suaranya kok kopong ya gengs Kayak dengkulu tuh kalau diketok tuh Kebanyakan nonton film biru sih lu Jadi gak padet gitu Ada suaranya tong-tong-tong Soalnya kalau padet kan biasanya ada semen atau cocorannya gitu Suaranya gak kopong dong Kenapa nih? Akhirnya karena curiga Dan rasa kepo-nya itu menjadi satu Pas Sukiswo ini mencoba membongkar Lantai yang ubinnya beda itu Ya namanya tapi bobol ubin ya Itu kan keramik tebal susah Apalagi kerjanya sendirian Jadi sampe sore, sampe ajan asar tuh Itu juga belum kelar-kelar Pake ada adegan sholat dulu Istirahat dulu Ya maklum juga nih si bapaknya Katanya umurnya 60 tahun gengs Pokoknya sampe abis maghrib tuh Baru dilanjutin lagi Pas berhasil sedikit kebongkar tuh Bener aja bawahnya tuh keliatan bolong Terus dari situ juga langsung kecium bau busuk Yang gak enak banget bikin pusing katanya Jadi itu situasinya mungkin Mendingan nyium pengharung mobil Wangi jeruk kali ya Daripada nyium begituan gue rasa Nah terus pas diintip-intip lagi tuh Dia kok melihat kayak ada tulang manusia Karena emang takut ada apa-apa Jadinya si bapaknya ini langsung ngelapor ke RT setempat Lalu langsung dibantu ke kelurahan Abis itu langsung dioper lagi ke Polsek Sawangan Depok Karena ini jatuhnya ada tulang manusia Itu ya udah urusannya polisi Bukan urusan Pak RT sama Pak Uluah lagi udah beda Nah sekitar jam 8 malem Polisi datang untuk ke rumah kontrakan itu Buat ngebantu ngecek Jadi ini lumayan gercep ya Pak polisinya Cakep nih Nah akhirnya jam 10 tuh Baru bisa kebobok gede Biar keliatan banget Dan bisa dibansukin sama badan manusia Dan bener aja Dugaan tulang yang tadi diintip sama Pak Sukiswo Itu adalah sebuah lutut manusia gengs Yang kayak nimbul di atas tanah gitu Dan pas digali lagi Ternyata itu adalah seorang jasad Yang kondisinya masih utuh Namun memang keadaannya udah kayak kurus gitu Dan saat diliat wajahnya Ternyata itu adalah jasadnya si Eddie Sang kakak penjual bakso malang tadi gengs Posisinya seperti dalam keadaan duduk Sambil nunduk gitu palaknya Dimana dia juga memakai baju hitam Dan celana pendek Jadi bener-bener masih utuh sebenernya gengs Dan disitu geger lah Ada mayat dikubur di bawah lantai Kayak film-film horror Dan pada saat itu sih belum diketahui siapa pelakunya Tapi kan secara ini warga udah pada tau Kalo si kakak itu tinggalnya sama si adek Selalu berdua Kayak Tuyul dan Mbak Yul Nah ini kakaknya bisa sampe di bawah lantai begitu Terus adeknya nih kemana Nah masa iya adeknya gak tau Kan gak mungkin Akhirnya dicari lah nih si adek Karena jatuhnya dia menjadi tersangka utama Besoknya di hari Kamis tanggal 19 November 2020 Si adek ini berhasil ketemu Dan diamankan saat dia berada di wilayah Bogor Diindrogasi kan tuh Eh bener aja Akhirnya dia mengakui Kalo ternyata dia lah Yang dengan tega membunuh kakaknya Dan menguburnya di bawah tanah Mau tau gak alasannya kenapa Jadi ternyata mereka tuh cocok tentang Masalah adeknya nih Yang ternyata mau punya niatan menikah Dengan pacarnya sekitar 4 bulan lagi Jadi tahun depan tuh Nah masalahnya si adeknya udah ngebet nih Mau nikah Tapi si adek ini tidak bisa melangsungkan pernikahannya Perkara ternyata si kakaknya ini belum nikah Jadi memang status kakaknya ini single gengs Belum punya pacar Jadi dia buru-buru nikah Lah pacarnya juga kegadang Karena hal tersebut Si adek ini jadi mendesaksan kakak untuk cepetan nikah Biar adeknya ini bisa melaksanakan rencananya Lah dikata nikah gampang banget kali ya Ngasal bayi disuruh cepet-cepet Pakai ada tengah waktunya 4 bulan lagi Padahal pacar juga kegadang Itu kan kayak ngadi-ngadi banget itu adek Ya tau sih mungkin memang ada tradisi nih Kalau katanya adek itu tidak boleh melangkahi kakaknya dalam menikah Yang bilang Pak Malilah Bu Malilah Apalah Namanya juga ya kepercayaan ya Di keluarga gue pun gitu Tapi kalau ceritanya Si kakaknya dipaksa kawin Terus ada tengah waktunya Suruh cepet-cepet Biar si adek ini juga bisa ikutan kawin juga pada akhirnya Itu kan sekate-kate ya Untung aja gue anak terakhir nih Jadi gak beban-beban amat gitu hidupnya Perkara kita masih jomblo begitu kan Kalau gue punya adek Ih gue rasa gue bakal dianiaya sama adek gue Ya pokoknya karena seputanan hal itu Mereka berdua jadi cekcok Si adeknya ngincar terus Dan si kakak juga jadinya tersinggung Mungkin kesel nih jadinya Karena si adeknya nih jadi semacam kehalang nih Mau nikah tapi kagak bisa Sama si kakak Jadilah dia kayak kesetanan Terus menganiaya si kakak Sampai ngebunuh pake palu gitu gengs Dan mengubur kakaknya itu di bawah lantai kontrakan Karena memang juga jasad yang ditemukan Itu terdapat kayak luka-luka lebam Semacam akibat penganiayaan gitu gengs Tuh Apa bukan adek durhaka namanya begitu Terus udah jadi beban keluarga juga namanya Udah syukur dibolehin tinggal bareng tau sama kakaknya Masih aja disiksa Dan setelah ditangkap Dan ini jatuhnya juga udah terungkap ya Alasan pelaku melakukan hal tersebut Si adek ini terancam hukuman penjara seumur hidup Bahkan juga hukuman mati katanya gengs Yang jelas tapi ini prosesnya masih berjalan ya Karena kan memang baru banget tuh ketangkap hari kamis kemarin Tapi ini epiknya gengs Dan bisa dibilang ya tadi Sebuah plot twist dalam kasus ini Kebetulan sekitar bulan Agustusnya kemarinnya Di sekitaran tempat kakak adek itu ngontrak Itu memang dilaporkan ada orang hilang Dan sampai sebelum kasus ini tuh muncul Kasus orang hilang tadi tuh belum kelar Belum ketemu maksudnya Nah karena ini ada kasus Yang ternyata pelakunya si adek tuh Bernama Juan Diselidikilah Jangan-jangan Orang yang hilang pada Agustus tempoh hari tuh Itu ulahnya si Juan juga tuh Lah ternyata iya bener dong Itu orang hilang Yang juga ternyata dibunuh sama si Juan Dan dikubur di suatu tempat gitu Jadi memang sebelum ngebunuh kakaknya Ternyata si Juan ini udah pernah ngebunuh Orang yang di bulan Agustus itu gengs Yang sekarang jadinya ini ada dua kasus Yang lagi diproses sama polisi Tapi katanya sih kasus kedua ini Nggak ada hubungannya Sama kasus Pembunuhan kakak yang utama ini Ya tapi maksudnya Ini pelakunya sama-sama si Juan aja gitu loh Dengan alasan bunuhnya yang juga berbeda Dan diduga juga pelakunya itu Nggak Juan sendirian Jadi kayak ada temennya gitu Tapi belum ketahuan siapanya Namun ya gue jadi mikir aja sih Agak serem juga ini dunia ya Yaitu kan si Juan dari Agustus Berarti sampai November nih Sebelum dia ketangkap Masih ada adegan ngumpul-ngumpul Ngopi-ngopi sama warga Jualan bakso Lah padahal dia jatuhnya udah pernah bunuh orang Takut nggak kalau begitu loh Ternyata misalkan lu lagi di warteg nih Ngopi-ngopi gitu Makan pisang gore Terus ngobrolnya sama orang Eh ternyata orang itu pembunuh Hiiii Gimana tuh Next kita gak berita update yang kedua Ini agak kocak Campur kasian Campur bingung juga sih Nah kita kan ini emang biasa ya Ngeliat orang tuh pada berantem tuh di jalan Apalagi kalau jatuhnya nih Mobil ketemu sama motor Gua Kita tinggal mesen mijon sama bapak Kok aja pinggir jalan Nontonin mereka berdua tuh Pasti seru banget Nah hal seru kayak gini tuh juga kejadian Yang jadinya viral kemarin gengs Perkara dimana ada sebuah mobil LCGC Itu istilah halusnya Kalo istilah julidnya Itu ya semacam mobil rakyat lah Mobil murah Ya sama kita juga mobilnya mobil murah abisnya Nah mobil itu tuh menabrak sebuah motor Yang mungkin dari awal Pengembuni mobilnya itu Gak tau itu motor harganya berapa Soalnya memang segelas itu motornya Buat kita-kita nih yang awam gak paham Ngeliatnya itu kayak motor Honda CBR100 Yang kisaran harganya kira-kira 40-60 jutaan lah Kelasan motor gede sih Gede dikit tapi Nanggung gitu masih ya udahlah gitu Eh tapi ternyata Harga motor yang ditabrak itu Berkali-kali lipat Dari mobil yang dia punya Harga mobilnya itu kan kisaran Kalau LCGC 100 jutaan lah Dan tipe yang paling lengkap aja Paling mahal tuh kira-kira 160 juta gitu katakan lah Tau banget ya gue kayak sales mobil ya Nah tapi motor yang ditabrak tuh Tebak berapa gengs 600 juta rupiah Nah itu bisa beli 5 mobil gengs Mobil LCGC tadi ya Karena motor itu ternyata Adalah motor Honda CBR1000 Tapi jenisnya yang spesifiknya Juga gak tau lah Tapi sekitar harga segitulah Jadi bukan CBR100 Tapi CBR1000 Nolnya nambah 1 doang Dari 100 jadi 1000 tuh Tapi kenapa nominalnya Ikut namanya banyak banget Nol di belakangnya ya Apa gak auto mau meninggal Kalau begitu dengernya Harus ganti rugi 600 juta Nah jadi ceritanya Ini kalau menurut penuturan Si pengembuni motor ya Yang jatuhnya tuh ditabrak Sampai masuk rumah sakit Katanya si pengembuni mobil ini Ini tuh kayak kesel Dan risih gitu sama suara motor CBR Yang menurutnya berisik Kayak geber-geber gitu Biasa Ala-ala sinetron anak jalanan Tuh yang di CTP Cuka balap-balapan motor Ya emang sih Banyak orang Yang gak suka sama suara motor Yang berisik-berisik begitu Tapi masalahnya Biasanya Suara berisik-berisik motor Yang cukup annoying di telinga Itu adalah dari orang-orang nih Yang sebenernya motornya Biasa-biasa aja Tapi dimodif Ala-ala motor racing Jadi kayak pengen punya motor mahal Mau punya motor keren Eh tapi Kepentok dana Kepentok budget Yaudah deh Motor BBK aja Tapi kita modif nih Kenal plotnya biar racing Jadi lah suaranya itu Bisa bangunin arwah-arwah Di dalam kubur Yang lagi pada tidur tuh Pada bangun kaget dengernya Nah tapi lain ceritanya Sangat motor mahal nih Yang emang beneran racing Kayak si BR1000 Yang udah emang dari publikannya Begitu suaranya Bukannya sok-sok dimodif Makanya motor-motor rakyat nih Itu tuh pada pengen Ala-ala kayak motor ini Ya tapi kan berarti Kalau motor si BR1000 Itu emang udah asli Suaranya dari situ Nah yang mungkin karena gak tau nih Tetak bengeke seperti itu Dan ternyata ada perbedaan juga Si pengemudi mobil nih Nyangkanya ya itu motor Biasa-biasa aja kali Yang ala-ala diberisikin Kenal plotnya Ditegor Dan mungkin juga Cara negurnya bikin emosi ya Kita gak tau Jadilah pokoknya Mereka berduanya cekcok di jalan Sampai katanya Si pemilik mobil ini Ngajakin kayak berantem gitu Ngajakin duel Pokoknya kayak bang jago Tapi ya biasa Gretek sambel aja Karena si pengemudi mobilnya Terus langsung masuk mobil Dan pergi Nah mungkin disini Si pengendara motornya Juga panas kali ya Yang mau naik motor 600 juta Tetep aja ke gada AC-nya Mana Jakarta kayak nerak Kayak mataharinya Kesulut lah itu emosi Ngejar itu mobil Terus minta kayak berhenti Soalnya kan tadi Masalah belum selesai nih Katanya mau duel Ya tapi balik lagi ya Kita disini gak tau nih sebenernya Ada kata-kata apa sih Sampai kedua belah pihak ini Kayak riuh banget gitu hidupnya Nah pokoknya semua ini berakhir Ketika si pengendara mobil Ini sengaja Nabrakin mobilnya Ke si motor Sampai begini gengs Ya kalau udah gini Jatuhnya proses hukum lah Tapi katanya sih sekarang Pengemudi mobilnya itu Udah mengaku salah Dan minta maaf Yang jelas tapi karena Si pengemudi mobilnya ini Jatuhnya yang nabrak ya Otomatis harus tanggung jawab dong Dimana-mana karena yang nabrak Itu yang salah Atau yang disalahkan lah istilahnya Dan pas dia tau Harga motornya 600 juta Ya auto nangis lah Langsung sekeluarga minta maaf Dan memohon untuk damai Sampai katanya rela juga Ngasih sertifikat rumah Sama mobil Yang ternyata mobilnya itu Juga masih nyicil Kayak serem banget ya Kelakuan orang-orang Gini deh kita jabarin satu-satu ya Ini terlepas siapa yang salah duluan Semisalnya aja ini Misalkan perumpamaan ya Si pemotornya gitu yang salah Misalkan dia nyebelin Atau songong Ya itu solusinya ditabrak Lah kan gila Kalau main gampang aja gitu Nabrak orang senaknya Terus juga udah tau nih Misalkan mobilnya masih nyicil Dan katanya juga mereka Dari keluarga yang tidak berlebih Ya maksudnya buat yati Itu dieman-eman mobilnya Kelakuannya juga Bukan misalkan karena Mengatasnamakan harga diri Terus berbuat sesuatu Yang barbar juga kayak gitu Jadi disini sih Maksudnya gue tidak membenarkan Si pemotornya juga ya Karena itu kita tuh gak tau Kejadian sebenarnya di lokasi itu gimana Apakah misalkan ada kata-kata Terlontar yang gak enak Atau apa kan kita gak tau tuh Nah tapi Si pemobil ini Itu nabrak dengan sengaja Ya jatohnya tuh udah kartu mati aja Buat gue Jadi salah gitu ujung-ujungnya Ya maksudnya Kalau berani berbuat Berani bertanggung jawab Kalau misalkan bisa ganti rugi Terus mau barbar gitu Ya sok monggol lah Sekarap mu Atau misalkan situasinya Dia tuh mau dirampok Terus nabrak sip rampoknya Itu bener gak apa-apa Kalau begitu Ya tapi kalau ujung-ujungnya nangis Terus mengaku salah Ya elah Nah disini ada berita lagi Yang cukup absurd menurut gue Kalian tau kan pepatah Dapet durian jatoh Yang artinya Kalian dapet rejekian Datangnya tiba-tiba Nah ini kejadian Secara nyata yang beneran begitu gengs Tapi yang jatoh tuh bukan durian Nelainkan meteor Yang membuat si orang Yang rumahnya kejatohan meteor itu Dapet rejek kidadakan Yang gak disangka-sangka Soalnya batu meteor itu ditawar Dan akhirnya dibeli Oleh seorang ahli meteorit Benama Jared Collins Sebab dibelinya berapa yuk Kalau kita jualnya di Shopee Atau di Tokopedia tuh Nah paling lakunya 200 ribu Dikira batu aki Sama si Jared nih Itu meteor dibeli Dengan harga 200 juta rupiah Nah jadi itu orang Yang kejatohan rumahnya Sama meteor Namanya tuh Mas Joshua Huta Galung Yang berada di Tapaluni Tengah Nah itu atap rumahnya Otomatis golong kan Diorong kejatohan meteor Atapnya itu akhirnya Dibeli juga sama si Jared Dan diharganya 14 juta gengs Jadi total yang Mas Joshua terima ini Dari insiden kejatohan meteor tuh Harganya 214 juta Ya apa gak auto kayak mendadak begitu Bisa langsung foya-foya Langsung bisa juga beli mobil SCG si tadi tuh Tapi jadi dipake buat nabrak ya Mentang-mentang karena ada dikabrak meteor Namun ini ada berita kocaknya sih gengs Menurut seorang kolektor Asal Indianapolis Amerika Bernama Joy Pathet Yang dia tuh melihat foto batu meteor tersebut Dia nih bilang Setidaknya Itu batu harusnya berharga Sekitar 1,4 juta pound sterling Yang kalau dirupiahin itu Sekitar 26 miliar rupiah Pengang gak lu denger ya? Lampus gak? Tapi udah kebur kejual Dilepas 200 juta Padahal ternyata bisa dijual 26 miliar Yang tadinya seneng bisa jadi lemes itu Kalau kita misalkan orangnya gak pernah bersyukur ya Tapi itu gue jamin bakal disalahin Sama keturunannya atau tujuh turunan Perkara harusnya tuh kakek dulu jualnya jangan 200 juta Jual 26 miliar Biar bisa kayaknya nih sampe tujuh turunan kek Gimana sih? So itu tadi berita-berita update untuk kali ini Yang mana untuk berita pertama kali tadi emang highlight ya Jadi emang gak panjang Udah agak setengah video tuh Tapi dari semua berita update tadi tuh Agak cukup absurd ya cerita-ceritanya Ya namanya juga udah gila ini dunia ya Dan seperti biasa gue mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Comment aja di bawah Dan berarti kita sampai ketemu lagi di update selanjutnya Dadah Terima kasih Terima kasih.